Hai TBC itu bisa disembuhkan kuncinya disitu ya penyakit tuberkulosis itu bisa sembuh jadi pasien-pasien yang menderita tuberkulosis jangan patah semangat begitu difonis kemudian dok untuk pengobatannya dong pengobatan dari TBC sendiri itu bagaimana dok TBC itu bisa disembuhkan kuncinya disitu ya penyakit tuberkulosis itu bisa sembuh jadi pasien-pasien yang menderita tuberkulosis jangan patah semangat begitu difonis tuberkulosis seperti runtuh dunianya enggak bisa sembuh kuncinya apa berobat tertip teratur minum obat setiap hari selama berapa bulan dok 6 bulan 6 bulan pengobatan ya 6 bulan tertip setiap hari konsultasi ke dokter setiap bulan kita evaluasi kita monitor setiap bulan nanti akan kita pantau perkembangannya tertip dan ikuti setelah minum obat nih dok harus tertip pasien juga harus pula makannya harus yang bergisi yang penting disitu jadi PR nya pasien tuh makan yang bergisi apa yang bergisi itu tinggi protein tinggi kalori jangan apa ya kalau orang Jawa nggak boleh makan ikan nggak boleh makan daging itu salah salah besar justru orang yang TBC itu disarankan makan apapun silahkan mau tahu tempe telur daging ikan sate soto bakso apapun diperbolehkan asalkan dia tidak ada penyakit penyulit ya tidak ada komorbid seperti DM atau hipertensi terus setelah minum obat yang tertip teratur ikuti petunjuk dokter pola makan yang bergisi lingkungan dok kamar lingkungan rumah ventilasi sirkulasi udara harus bagus sinar matahari harus bisa masuk karena TBC itu bisa mati dengan pencahayaan sinar matahari gitu dong jadi jangan merasa putus asa pasien TBC bisa disembuhkan berarti itu juga perlu dukungan dari keluarganya jelas sekali jadi pada satu pasien yang menderita TBC ada yang namanya pengawas minum obat dok jadi dalam satu keluarga ada satu orang yang mempunyai tugas mengawasi si pasien itu dalam hal minum obat nanti kami yang akan memantau menanyakan ini minum obatnya tertip atau tidak teratur atau tidak itu harus ada PM punya terus bagaimana dok kalau pada pasien nih kondisi-kondisi tertentu mereka putus obat mungkin ada yang satu minggu dua minggu atau satu bulan itu bagaimana solusinya jadi kalau terbiasa dengan putus obat begitu ya dok ya itu nanti akan menjadi resiko resistensi dia nggak mempan dengan obat-obat yang sudah kita berikan kalau dia sudah nggak respon nggak apa itu nggak sensitif akan memunculkan TBC yang sekarang ini baru jadi momok nih dok TBC resistensi obat atau yang kita sebut istilahnya dengan MDRTB ini momok mengancam karena kelalean dalam pengobatan ketidakpatuhan si pasien itu karena merasa mungkin pasien itu merasa males ya wah bosen minum obat terus-terusan atau si pasien itu merasa sudah enak sudah sehat itu yang kadang bikin hati-hati nih kalau dia sudah merasa baik enak dan dia tidak meneruskan nah itu bahayanya disitu akan memunculkan resistensi terhadap OAT nah kalau sudah resisten obatnya banyak lama pengobatan sampai dua tahun dan harus minum obat itu di depan petugas nah ini kalau di Wonogiri sudah ada sekitar 26 pasien MDRTB dan Alhamdulillah ini kondisinya bagus-bagus tertib semua terpantau setiap bulan saya selalu memantau pasien itu dan Alhamdulillah ini masih dalam proses beberapa sudah mulai lulus sembuh-sembuh-sembuh gitu dong kita harapkan jangan menularkan MDRTB gitu ya kalau untuk faktor pencegahan dok atau upaya apa yang bisa kita lakukan biar kita terhindar dari TBC dok satu kalau di kerumunan nih dok harus pakai kalau yang batuk nih yang sakit nih harus tahu diri ya harus pakai masker lah supaya tidak menularkan itu bagi yang sakit begitu dia terdeteksi sebagai TBC maka berobatlah yang tertib ikuti petunjuk dokter bagi yang sehat jangan lupa kita itu mempunyai resiko untuk tertular maka pola hidup kita juga harus bagus dengan makan yang bergisi jangan merasa takut wah takut wajar dok kalau orang ada yang TBC gitu kita mendekat kita takut wajar jadi kalau memang ada yang menderita TBC lebih baik pakai masker keduanya pakai masker boleh si pasien pakai masker yang mengantarkan atau yang satu rumah harus pakai masker nah untuk pencegahan itu tadi dok makan yang bergisi istirahat yang cukup olahraga yang teratur silahkan lingkungan kamar lingkungan rumah ventilasi sirkulasi yang bagus itu saja dok kemudian dok siapa saja sih yang punya faktor risiko yang tinggi terinfeksi sakit TBC semua orang bisa terinfeksi terkena TBC terutama yang daya tahan tubuhnya rendah nih makannya nggak teratur disuruh makan susah badannya kurus aktivitasnya berlebihan mungkin sampai begadang tengah malam sampai bekerja sampai menguras tenaga itu ada kemungkinan tertular dan pasien-pasien ini yang HIV dok pasien HIV yang terdiagnosis sebagai HIV ini menjadi resiko paling tinggi untuk terkena tuberkulosis selain itu juga pasien dengan imunokompromise seperti penyakit yang berat ya DM itu juga mempunyai resiko terkena tuberkulosis atau pasien yang mengalami penyakit kronis penyakit faktor geriatri dok yang sudah tua dengan nutrisi yang sudah buruk nah itu juga resiko terkena tuberkulosis kalau untuk komplikasi aja komplikasinya dari sakit TBC itu apa aja dok yang dapat ditimbulkan kalau di paru komplikasi di paru kalau pengobatannya tidak sempurna itu akan menimbulkan sekuele sekuele itu sisa kerusakan di paru yang sifatnya permanen akhirnya si pasien itu mengeluh sesak nafas yang terus-menerus seumur hidup yang mana ini akan mempengaruhi kualitas hidup dari si pasien itu karena dengan fungsi paru yang sudah tidak bagus tidak sempurna maka kualitas hidupnya juga akan menurun kalau komplikasi yang lain contoh nih dok TB yang mengenai saraf ya bisa sembuh bisa sembuh tapi mungkin memorinya agak-agak kurang TB yang mengenai tulang belakang itu juga bisa sembuh tapi kemungkinan ada gangguan aktivitas gangguan jalan juga bisa terjadi tapi apapun jangan putus asa dok TB itu bisa sembuh asalkan semangat untuk bisa sembuh gitu dok baik mungkin dari dokter ini sendiri ada tambahan yang ingin disampaikan kepada sahabat Hermina jadi intinya ya penyakit TB itu penyakit yang bisa disembuhkan dan bisa dicegah begitu pasien itu terkena terdiagnosis sebagai tuberculosis maka berobatlah yang tertib ikuti petunjuk dokter pola hidup yang sehat bagi orang-orang yang belum atau tidak menderita tuberculosis maka penyakit ini bisa dicegah dengan pola hidup yang bagus itu tadi istirahat cukup olahraga yang bagus pola makan yang bergisi itu saja dok penyakit tuberculosis bisa sembuh bisa di eradikasi ya dok ya kita berharap eradikasi tuberculosis di 2030 atau ya 2050 lah mudah-mudahan tuberculosis bisa hilang dari Indonesia itu baik apabila sahabat Hermina mengalami keluhan atau mengalami gejala seperti yang tadi sudah disebutkan dokter Eni seperti ada batuk kemudian sesak kemudian sakit nyari dada kemudian ada berat badan turun kemudian ada keringat dingin pada malam hari bisa segera berkonsultasi dengan dokter Eni di RSU Hermina Wonogiri pada hari Senin Rabu dan Jumat pada hari Senin dan Rabu beliau praktek pada pukul 14.00 sampai 17.00 sedangkan pada hari Jumat pada pukul 13.00 sampai 17.00 Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dokter Eni yang sudah berkenan hadir untuk podcast Hermina pada siang hari ini sebelum kita akhiri podcast hari ini kita salam TB dulu ya dok ya Salam TB dulu 1,2,3 TosTv Temukan Obati Sampai Sembuh Terima kasih